Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan mengukur berat jenis dari macam-macam dirham disini disini tidak bertujuan untuk apa-apa tapi kita belajar saja bisa dilihat disini ini adalah baik tulmal baik tulmal nusantara kedua ini ini satu dirham dan ini setengah dirham ini adalah dirham wakala yaitu dari sultan huzirin hud dan satu lagi ini merupakan amir tikwan siregar terus disini ada juga imn satu dirham disini kam sadarahim lima dirham dan disini ada pangdir bogor dan disini ada ybmn malam kalau masalah dan ini salah salah ada tiga macam yang dimiliki saat ini ini adalah satu dirham yang tiga satu dua lima terus sepul sepul troy ounce dan satu lagi ini lima lima gram ya imn sebenarnya ada lagi yang setengah maksudnya sepul ternam sepul ternam dirham cuman kita tidak pegang oke kita lanjut pertama kita timbang dengan kering dulu kita mulai dari kita mulai dari baikul wang sensitif ya dia berubah karena bergerak jadi atasnya goyang sehingga oke disini bisa dilihat oke biar lebih jelas tutup tulisannya 2975 kita taruh disini kita tutup kita turun silahkan kita turun silahkan kita catat terlebih dahulu BNN 1, 29, 2,9, 8, 6, 7 tanaman putih selamat menikmati selamat menikmati 1,4875 ini sudah langgar sepertinya kita dapatkan 1,4898 ini sudah langgar sepertinya selamat menikmati 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 kita taruh lebih dari MBMM hasilnya adalah 2,7015 kita berubah satu, empatnya kita taruh yang kita taruh yang satu, empatnya 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 kita langsung hitung ya di kertas ini untuk yang BN1 ini kita dapatkan kurang lebih sekitar 99,79% ini hitungannya plus minus ya karena bisa terjadi perubahan artinya tidak bisa jadi patokan karena tetap harus dihitung dengan lab untuk lebih sempurnanya terutama dengan XRF dengan teknologi XRF karena ini hanya sifatnya mengukur berat ini saja nah dari hasil ini didapatkan lebih bagus karena lebih kecil perhitung perhitung jadi kalau dihitung itu adalah hampir melebihi dari 100% tapi sebenarnya balik lagi karena dia kecil nilai pembaginya juga kecil sehingga dia lebih baik nah jadi ini hasil hitungannya bisa dilihat disini adalah berat berat udara terus sudah ini yang B adalah berat di air ini adalah volume benda ya volume benda itu berat udara dari kuadanya berat di air C ini jadi A minus B dan disini adalah berat jenisnya berat jenisnya dari mana didapatkan berat udara dibagi dengan berat atau dibagi dengan volume benda nah didapatkan ini nah ini kadar persentase adalah karena kadar perak itu 10,49 sehingga dari hasil berat jenis ini dibagi dengan berat jenis perak itu sendiri 10,49 sehingga ini didapatkan persentasenya oke baik saat ini kita perhitungan di BMN berikutnya tunggu di channel kami untuk perhitungan dirham yang lainnya oke sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih